Intro Jadi ini terkait dengan ketika hari ini pemerintah memfokuskan wilayah timur Indonesia untuk investasi besar-besaran ini tanggapan Pak Gabriel dari Pagma Indonesia seperti apa? Silahkan Ya, terima kasih Pemerintahan Jokowi saat ini dengan kabinetnya gemuk dan juga ada tambah wakil menteri Bapak, kita ketahui bahwa investasi masa lalu itu kan di Jawa dan Sumatera Masa kini adalah di Kalimantan dan Sulawesi Masa depan adalah Indonesia Timur dimulai dari Indonesia Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Jadi kami dari lembaga Padma Indonesia yang nanti akan bermitra dengan lembaga pengawasan investasi Maluku Barat Daya itu fokus mengenai rencana besar pemerintah untuk di Blok Marsela Blok Mua Selatan dan juga pertambangan emas dan lain sebagainya di Kepulauan Maluku terutama di Maluku Barat Daya Kami akan fokus disitu karena kita tidak mau Maluku Barat Daya yang wilayah yang terdepan Indonesia berhadapan dengan Timur Leste dan Australia itu hanya dijadikan obyek tapi mereka disitu harus jadi subyek Dan demikian masyarakat Maluku Barat Daya itu harus menjadi pelaku utama atau menjadi subyek di dalam investasi ini Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton sedangkan investor dan investor dan investasi masuk ke sana besar-besaran Nah ini juga soal power sharing juga hak-hak ekosok mereka itu juga harus diperhatikan SDM unggul yang dicanangkan oleh Jokowi juga harus dibangun di Maluku Barat Daya Dan kalau memang tidak dibangun kami akan keras disitu bersama dengan lembaga pengawasan investasi Maluku Barat Daya Karena ini juga adalah lembaga dimana masyarakat mengawasi kinerja dari pemerintah Nanti adalah kaum kuat kuasa dan kuat modal yang mau mengambil atau mau investasi disitu Kalau ada indikasi kuat mereka akan merampok disitu Maka tidak segan-segan kami akan melawan bersama dengan Atau proses kejahatan korporasi bersama dengan koalisi masyarakat pemberantasan korupsi yang berkarsama dengan Komisi pemberantasan korupsi Republik Indonesia Selain itu masyarakat terutama tokot anak-anak muda SDM unggul yang dari Maluku Barat Daya Itu juga harus dipersiapkan maka perlu membangun atau menyekolahkan anak-anak dari Maluku Barat Daya Supaya mereka inilah yang 70% adalah SDM lokal atau SDM Maluku Barat Daya Yang nanti ikut serta di dalam pembangunan Blok Marsela, Blok Moa Selatan maupun investasi lainnya yang ada di Maluku Barat Daya Karena kalau tidak ini juga akan menjadi persoalan sosial ke depan Misalnya tiba-tiba Nusa Tenggara Timur mengklaim mereka mendapatkan power sharing dari situ Itu tidak adil Karena apa? Wilayah NTT itu jauh dari Maluku Barat Daya Yang terdepan Maluku Barat Daya adalah Timur Leste dan Australia Indonesia hati-hati dalam pengelolaan ini Karena kalau tidak ini juga akan menjadi perhatian khusus dari RDTL Republik Demokratik Timur Leste maupun Australia yang di backup oleh USA Jadi pembangunan atau investasi di Maluku Barat Daya Terutama Blok Marsela, Blok Moa Selatan dan juga kawasan hutan lindung Yang jadi nanti tambang emas dan juga adalah tambang juga mangan di Pulau Weter itu Jangan sampai masyarakat adat di Maluku Barat Daya maupun anak-anak muda Maluku Barat Daya Tersingkir atau teralinasi Atau mereka menjadi penonton itu kami akan lawan habis Mereka harus menjadi pelaku utama Dan kalau perlu 70% tenaga-tenaganya adalah tenaga-tenaga terdidik yang dilatih dipersiapkan oleh negara untuk Maluku Barat Daya Sehingga SDM unggulnya Jokowi tidak hanya sebagai wacana Tapi sungguh-sungguh direalisasikan dan wajib dipersiapkan untuk anak-anak di Maluku Barat Daya Terima kasih